Hai dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dan hari ulang tahun ke-62 Kota Palangkaraya digelar Turnamen Golp Wale Kota Cup 2019 di lapangan Golp Jalan Celikriwut Kilometer lima Palangkaraya disampaikan Wale Kota Palangkaraya Wairit Naparin kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi para petita Golp yang ada di Palangkaraya dan Kalimantan Tengah Hai Wairit menambahkan Turnamen tersebut sekaligus sebagai ajang pembinaan terhadap atlet muda apalagi peminat Golp dari tahun ke tahun terus meningkat seperti itu adalah sepertama keajang silaturahmi karena momen-momen seperti ini biasanya bisa mempererat kembali komunikasi dan silaturahmi kemudian adalah tentu saja harapan dapat membina membina atlet-atlet khususnya atlet ini ya atlet apa penerus atlet-atlet muda yang mana tadi disampaikan animo animo pemula cukup besar tadi mengikuti turnamen ini menandakan berarti apa namanya mulai digandrungi dan proses regenerasi ini bisa berjalan pada generasi atlet sementara itu Ketua Persatuan Golp Indonesia atau PGI Kalimantan Tengah Abdul Terajak juga mengungkapkan hal yang sama bahwa peminat Golp terus mengalami peningkatan ini berkaitan dengan peringatan hari ulang tahun dua hari di samping ajang silaturahmi sebetulnya tapi ternyata bahwa peminat penggemar golp ini cukup banyak pemain-pemain pemula selama dua hari ini cukup banyak lumayan dan kita meloloskan perapun kemarin di Makassar dua pegawai dari Kalimantan Tengah bisa mengandung atas nama seharani dan saudara-saudara raihan jadi cukup baik mudah-mudahan kedua pegawai ini bisa juara mengharum Kalimantan Tengah Raja menambahkan tidak menutup kemungkinan pegawai asal Kalimantan Tengah bisa bersaing di tingkat nasional dari Palangka Raya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan selamat menikmati